Hai balik lagi dengan aku Rijal di Saga Tulung Agung hari ini kita akan menyaksikan pertandingan antara tim Anon lawan tim pulau Sariprit game kedua dari tim Anon ada di sisi merah ya ada Hayabusa, Lapu-Lapu, Tari, Ufra dan Heret dari tim Pulau Sariprit ada di sisi biru ada Terisla, Estes, Bruno, Martis dan Yves kita lihat di sisi bawah Hayabusa mencoba mencuri buff merah dari tim Pulau Sariprit Oke berhasil diusir mundur oleh Bruno Franya Flicker mereka cukup hati-hati ya di permainan kali ini menjaga jarak jangan sampai terkena brush blood Oke hampir aja dikalahkan oleh Martis dari sisi atas Terisla mencoba memfrizzlane agar lapu-lapu tidak bisa farming dengan bebas Oke sabar masih sabar Terisla coba mengusir lapu-lapu untuk segera mundur Bruno udah dicicil oleh Ufra tadi Oh sayang sekali Ufra dikalahkan oleh Martis, Martis mendapatkan kill kedua dengan akan carry lumayan galak ya ini Martisnya teman-teman ya Martis coba menginvasi buff biru Hayabusa Ufra loncat jadi bola Oke kita lihat Oke Martisnya berhasil mendapatkan buff biru sedangkan di turtle lane turtle berhasil diamankan oleh Hayabusa tanpa kontes dari tim Pulau Saripride Setup ulang kita lihat setup ulang Terisla lawan lapu-lapu disini lapu-lapunya tertinggal satu level dari Terisla ayo Hayabusa masuk ke Terisla boltingnya gagal lapu-lapu menyelamatkan diri dari Martis sabar mereka masih sabar ya nunggu war 4 lawan 4 Oke Martis tusuk hampir saja loh aku kira tadi kupranya selamat loh teman-teman ternyata bisa di-kill oleh Estes pakai basic attack kayaknya ini tadi ya udah sampai jauh loh tapi masih berhasil di-kill dari sisi bawah Hai Bruno melawan carry Oke Bruno nya main sabar lihat Gufra nya datang memberikan bantuan Oke disini Martis mencoba mengontes Hai Marco buff dari Hayabusa Wah gila artisnya galak teman-teman disini artis coba kejar Hayabusa Hayabusa berhasil kabur apakah ada terjadi pertempuran selanjutan di turtle lane kita lihat Terisla udah colek-colek turtle dibantu Estes ini juga langsung join ke turtle lane tempat pemain dari tim unknown maju ke turtle lane Terisla dapet tiga orang bufra kalah lapu-lapu ikut mati ya teman-teman di sini Hayabusa perlu extra sabar ya cari momen karena dari segi gold juga tim unknown itu tertinggal pulau sari pride memimpin 3000 gold selisih yang lumayan banyak di early game ini tapi pertandingan masih berlanjut bufra mencoba mengendap-endap bersama Herit oke oke coba nangkep Terisla wah Terisla nya keras juga dapet double kill aduh bisa rata gitu ya tadi niatnya tim unknown itu yang mau nyulik Terisla nya tapi malah tim pulau sari pride bisa membelikan keadaan meratakan tiga pemain dari tim unknown oke sekarang carry nya offside dan dihukum seketika oleh bro Hayabusa hati-hati mundur dulu bufra coba bantu fra loncat dapet estes apakah bisa dieksekusi oleh Hayabusa oke masih tahan 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 oke otor turatnya gak bisa dipertahankan lagi ya teman-teman ya terturet bawah oke 4 lawan 3 apakah tim unknown berhasil mengalahkan ini terus dipertahankan kali ini oke mereka masih sabar kayaknya mereka cari objektif di turtle teman-teman dari segi level pun hayabusa tertinggal tiga level dari martis martisnya udah level 11 sedangkan hayabusa masih di level 8 sabar 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 bufra nya dapet 4 main dari tim pulosari pride tapi tapi martisnya berhasil mengacak-acak pertahanan dari tim anon ya marksman dan jungler nya udah kalah ini sih bener-bener diacak-acak ya teman-temannya udah terizla nya keras martisnya ngacak-acak bunuhnya sakit ada estes lagi yang bawa kotak B3K kemana-mana oke if coba ngepin pergerakan dari hayabusa hayabusa nya cuma colek aja tadi cari stack kita lihat seluruh pemain tim anon berkumpul di area atas apakah mau makan terizla oke pertempuran terjadi terizla nya dikroyok lima orang malah dapet kari dan disini martisnya ngacak-ngacak dapet ripple kit dapet maniac ya teman-teman gggggg dari gold pun tertinggal 12.000 ini susah banget tim anon mau menyusul tim mulusari dan kayaknya ini juga bakal freeload untuk tim pulau sari ya karena semua lain udah di zoning sama tim pulau sari susah kayaknya tim Arnon mau mencoba menginvasi kontes plot kali ini oke martis udah mendapatkan Lord tanpa gangguan sedikitpun dari tim Arnon mundur-mundur sabar-sabar tunggu Lord tunggu Lord maaf gifnya mulai resek teman-teman diari kolor ikol di depan muka lima main tim Arnon sorry sorry kenapa ini enggak ngelak ya tadi bukan gak agak lagi dengan like berisanya dapat empat orang martisnya ngajak-ngajak pertahanan lagi wah ini ini PR berat buat tim Arnon benerpun martis ngajak-ngajak offset tapi bunuhnya masih beri juga oke dipaksain langsung tim pulau sari bisakah dapat gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggte plus harif right and T buat tim arnon inct2r tim plusati pride you you you